Bismillahirrahmanirrahim Latihan, nah ini jawabannya silahkan dikoreksi ya Yang pertama, usamah Usamah itu adalah mudhakar Itu jenisnya adalah hakiki Mudhakar hakiki, maknanya adalah nama orang, yaitu usamah Yang kedua, sayyaratun Itu adalah jenisnya mu'annath Mu'annath lafzi Dan maknanya adalah mobil Yang ketiga ada anfun Itu adalah mudhakar majazi Yang artinya hidung Kemudian roksun Itu adalah mudhakar majazi Artinya kepala Kemudian tolhatu Itu mudhakar hakiki Artinya itu nama orang ya, tolhah Kemudian salma Itu mu'annath hakiki Dikatakan hakiki karena Nama orang laki-laki dan nama orang perempuan ya Kemudian ada tiflon Itu adalah mudhakar majazi Artinya anak kecil atau bayi laki-laki Kemudian ada fatatun Itu mu'annath lafzi Karena ada tak merputahnya Artinya pemudi Kemudian ada amun Itu adalah mudhakar majazi Artinya tahun Kemudian sabu rotun Itu mu'annath lafzi Pokoknya yang ada tun-tun ya Ada takmer putahnya Itu adalah mu'annath lafzi ya Sabu rotun Artinya papan tulis Kemudian nafsun Itu adalah mu'annath majazi Jadi nafsun itu Mu'annath Karena orang Arab mengatakan Nafsun itu mu'annath ya Artinya jiwa Makanya nanti di Al-Quran Ya ayatuhan Nafsul mutomainnah Karena mu'annath ya Kemudian A'ilatun itu adalah mu'annath lafzi Karena ada takmer putahnya Artinya keluarga Fa'aratun itu mu'annath lafzi juga Karena ada takmer putah Artinya tikus Tapi betina Kemudian darun Nah itu mu'annath majazi ya Jadi darun itu mu'annath majazi Artinya tempat tinggal Nah ini jawaban Dari latihan Yang pertama Silahkan dikoreksi Dan jika ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Atau nanti lewat cabri Wallahu'alamuswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax